Pelatih timnas Indonesia, Shin Taeyong semakin memantapkan persiapan squad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2022 Timnas Indonesia telah tiba di Dubai Uni Emirat Arab sejak Senin 17 Mei 2021 lalu Seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasan guys, jangan lupa terlebih dahulu untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air Setelah sampai, mereka langsung menjalani sederet menu latihan dan terus berlanjut setiap harinya Salah satu prioritas Shin Taeyong dalam pemusatan latihan atau TC timnas Indonesia adalah meningkatkan fisik anak asusnya Hal ini juga dia terapkan ketika Evan Dimas dan kawan-kawan berlatih pada Jumat 21 Mei 2021 Squad Garuda langsung dipacu pagi waktu setempat dengan latihan penguatan atau power training Di gym dengan mengangkat beban dan menarik beban atau pull up dan bull down Tak hanya itu, mereka juga berlatih menu taktikal di lapangan JA Sports Center and Shooting Club pada sore harinya Sore ini kami latihan taktikal dan menembak atau shooting drill Di mana saya melihat para pemain berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengikuti instruksi yang saya inginkan Kata Shin Taeyong dikutip dari laman resmi PSSI Pelatih asal Korea Selatan itu kemudian mengatakan awak timnas sudah bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca di Dubai Semua pemain beradaptasi dengan suhu dan cuaca di sini Pemain-pemain lebih baik dan lebih bekerja keras daripada di Jakarta Mental mereka pun sudah berubah menjadi lebih baik, tuturnya Timnas Indonesia akan menjalani seluruh tiga partai terakhir Group G Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Dubai Ada pun tim yang bakal dihadapi Egy Maulana Vikri CS adalah Thailand pada 3 Juni Vietnam 7 Juni dan UFA 11 Juni 2021 mendatang Sebelum itu, skuad Garuda akan melakoni laga uji coba melawan Afganistan serta Oman pada 25 dan 29 Mei Terkait calon lawan-lawan itu, Shin Taeyong tak memungkiri mereka lebih baik dari Indonesia Itu karena liga dan kompetisi mereka berkulir terus Jadi, fisik dan pengalaman pertandingan yang didapat oleh pemain lebih banyak Serta lebih baik dari kita, ungkapnya Namun, itu tidak masalah Disinilah kami berusaha dan mencoba mengubahnya Sin Taeyong pun mendorong anak asusnya untuk tampil dengan kekuatan penuh Ketika meladini tim lawan Sampai saat ini, kami sengaja mengadakan latihan penguatan atau power training Untuk membuat fisik supaya lebih kuat lagi Tambah Shin Mulai besok, harus kondisioning lagi Sekarang, tinggal pemain-pemain saja yang harus mempertaruhkan nyawa-nyawanya Di pertandingan-pertandingan berikutnya, jelas sang pelatih Terima kasih telah menonton!